Ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan Kiranya firman Tuhan boleh menjadi sebuah kekuatan dan nasihat bagi kita semua Dan kiranya dengan satu fokus dan kesungguhan hati kita, kita sungguh-sungguh beroleh kasih karunia rohani ini Maka kita percaya barulah roh kudus Tuhan bekerja di antara kita semua Hari ini di tengah keadaan dunia yang begitu kacau Kiranya kita boleh bersama memanfaatkan kesempatan ini untuk memurnikan kembali iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus Sebagian besar dari gereja-gereja itu tidak dapat beribadah secara tatap muka datang ke gereja Namun itu tidak menjadi sebuah penghalang bagi kita dimanapun kita berada Kita pun bisa beribadah di dalam takut akan Tuhan Karena sesungguhnya Tuhan ingin kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran Artinya tidak dibatasi oleh ruang ataupun waktu Maka firman Tuhan hari ini saya ambil judul hidup oleh percaya Karena sesungguhnya iman percaya kita jangan sampai terbatasi oleh apapun juga Sehingga di dalam setiap perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita Di tengah keterpurukan kehidupan kita Tuhan pun tetap memegang kendali atas hidup kita Dan tentu ada maksud Tuhan yang begitu indah dibalik itu semua Mari kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke sepuluh Kita akan melihat yang pertama di dalam Ibrani sepuluh ayat sembilan belas sampai dua puluh lima Bagaimana kita hidup oleh percaya Ibrani pasal sepuluh ayat sembilan belas sampai dua puluh lima Di dalam ayat ke sembilan belas dijelaskan bahwa oleh darah Yesus saat ini kita telah dapat masuk ke tempat kudus Tuhan Di dalam bahasa asli atau juga di dalam bahasa Inggris dan terjemahan bahasa lainnya Itu tempat kudus ini sebenarnya adalah ruang maha kudus Ruang maha kudus ini di zaman perjanjian lama tidak dapat dimasuki oleh orang sembarangan Hanya imam besar saja yang bisa memasukinya Itu pun hanya satu tahun satu kali Satu tahun satu kali dan adalah orang imam besar yang menjabat pada saat itu yang boleh untuk masuk Umat-umat maupun orang lewi serta para imam sama sekali tidak boleh mendekat Ketika mereka mendekat dengan sembarangan maka Tuhan bisa memberikan hukuman kepada mereka Namun ketika dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib Tabir tersebut di selubung tersebut dihancurkan Pemisah untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah itu dihancurkan Maka inilah sebuah kesempatan bagi kita untuk membawa iman kita dari bagian yang terluar Bisa masuk ke bagian dalam sampai ke ruang kudus dan sampai ke bagian ruang maha kudus Tuhan Yesus telah membuka dirinya bagi kita semua untuk kita boleh mendekat kepadanya Maka mari kita cari hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati kita Karena jalannya telah dibukakan bagi kita semua Kita telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Maka jangan ada keraguan hati lagi Jangan ada pembatas-pembatas lagi untuk kita bisa langsung mendekat kepada Yesus Kristus Namun walaupun demikian kita pun tetap harus ada satu sikap yang kita jaga ketika kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan tersebut Karena bagaimanapun juga tetap ada imam besar agung kita Ada imam besar yang mengepalai rumah Allah Imam besar tersebut adalah Tuhan Yesus kita Juru selamat kita Dan rumah Allah tersebut sesungguhnya bukanlah bicara soal bangunan gedung gereja Tetapi adalah tubuh kita, diri kita Juga adalah kumpulan umat-umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Maka mari juga kita jaga kekudusan diri kita, hati kita saat ini Di dalam ayat ke-22, Ibrani pasal 10 ayat 22 memberikan petunjuk bagaimana kita harus menghadap Allah Dikatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas Segala keadaan-keadaan yang terjadi pada kita hari ini Marilah kita belajar untuk menerima, menyukuri hal tersebut Bahkan sampai-sampai pemerintah pun Menghimbau kita untuk menjaga jarak, social distancing dengan sesama kita Sepertinya sungguh aneh bagi diri kita, tidak nyaman Tapi saya mau katakan hari ini Boleh kita menjaga jarak dengan sesama kita untuk sementara waktu Tapi jangan kita menjaga jarak dengan Allah kita Justru dengan keadaan-keadaan seperti ini Inilah sebuah kesempatan bagi kita untuk bisa semakin merapat, mendekat kepada Tuhan Yesus Ketika kita dalam kondisi normal, kadang-kadang kita bisa terdistract, terganggu dengan orang-orang lain Atau kita terlalu sibuk sendiri untuk melayani orang lain, tetapi kita lupa untuk berfokus kepada firman Tuhan Maka inilah saat yang diizinkan Tuhan terjadi Tuhan ingin setiap umatnya kembali lagi mencari hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati Juga dengan kemurnian hati Dan juga dengan keyakinan iman yang teguh Bahwa Yesus Kristus turut campur tangan di dalam setiap perkara kehidupan kita Di dalam ayat 22-22 juga dikatakan bersihkan hati nurani kita dari hal-hal yang jahat Artinya kita tinggalkan segala hal-hal yang bisa mengalihkan kita, bisa membuat kita tercemar, ternoda Tuhan tidak ingin kita sibuk sendiri dengan aktivitas kita dimanapun kita berada pada saat ini Saatnya kita beribadah, maka kita fokus kepada pengajaran-pengajaran Tuhan Kalau kita boleh membandingkan di dalam nas firman Tuhan yang lain Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat pertama Dua Korintus pasal yang ke-7 ayat pertama 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama Demikian dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani Dan dengan demikian Menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah Jadi disini dikatakan mari kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani Hal-hal yang buruk, yang tidak membangun, hal-hal yang najis, hal-hal yang sama sekali tidak memberikan kebaikan, tidak memberikan damai sejahtera Tinggalkan itu dulu Termasuk juga berita-berita yang biasanya kita terima banyak sekali Berita-berita yang membuat kita justru semakin tenggelam di dalam ketakutan kita Tuhan ingin kita menyingkirkan itu semua terlebih dahulu Berfokus pada firman Tuhan Dan apapun yang kita lakukan hari ini Baik itu dengan ibadah online, maupun dengan mesbah keluarga Ataupun dengan pembacaan-pembacaan firman Tuhan Semuanya adalah bagian dari ibadah kita, keseriusan kita Lalu juga dalam ayat 23 Ibrani 10 ayat 23 Mari kita dengan teguh berpegang pada pengharapan kita Ayat 23 Kita teguh berpegang pada pengharapan kita Apa yang menjadi pengharapan kita pada hari-hari ini Daudi kita berpegang pada pengharapan kita Pengharapan kita adalah pengharapan akan keselamatan dari Yesus Kristus Dia tidak akan membiarkan umat-umatnya yang percaya kepadanya Dibiarkan jatuh begitu saja Tidak akan Maka pengharapan ini Pengharapan akan janji Tuhan ini Kita pegang dengan teguh Namun di satu sisi kita memang harus beriman, berpengharapan Tapi di sisi lain kita juga tetap harus berwaspada, tetap harus berhikmat Jangan sampai kita sembarangan di dalam kehidupan kita Apalagi di tengah virus corona yang sedang merebak saat ini Jangan kita sembarangan dan menganggap remeh Karena beriman juga harus disertai dengan hikmat Tuhan Pada minggu lalu ada seorang rekan sekerja yang berbagi sebuah ilustrasi Ilustrasi ini adalah tentang percakapan antara seorang ayah dengan anaknya yang masih SD Anaknya suatu ketika menonton televisi dan melihat Aduh kok orang-orang semuanya pada ketakutan terhadap virus corona ini Bukankah kita punya Tuhan, jadi tidak perlu takut Ayahnya lalu berpikir, benar juga kata anak ini Tapi dia tiba-tiba terpikirkan, wah namun jangan sampai anak saya ini menganggap remeh, menyepelekan Karena tetap kita bagaimanapun juga harus menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita dengan baik Walaupun kita adalah umat Tuhan, tapi kalau menyepelekan itu namanya mencobai Tuhan Lalu sang ayah berpikir, aduh bagaimana caranya ya Supaya bisa menjelaskan kepada anaknya itu Maka dia berdoa di dalam hati dan akhirnya satu petunjuk terpikirkan oleh dia Dia mengibaratkan bagai kita sedang menyeberang jalan yang begitu ramai dan kendaraannya itu jalannya kencang-kencang semuanya Yang menyeberang jalan itu adalah orang percaya Tuhan, bahkan sangat-sangat aktif biat di dalam melayani Tuhan Dia bertanya kepada anaknya tersebut, apakah kita boleh, walaupun kita begitu beriman, begitu rajin ibadahnya, boleh gak kita nyeberang jalan itu Wah saya orang beriman, jadi main sembarangan aja menyeberang Tuhan Yesus pasti menjaga dan melindungi saya, udah gak usah khawatir, nyeberang-nyeberang aja Tanpa ada kehati-hatian disitu Boleh gak nak Dia katakan, tentu saja gak boleh, itu namanya mencobai Tuhan Pada anaknya begitu lega mendengar jawaban anaknya tersebut Sehingga dia juga bisa mengarahkan kemudian kembali lagi ke berita tentang virus Corona tersebut Nah sama juga dengan kehidupan umat Tuhan hari ini Dia beritahu, dia berkata, terima kasih Kita tidak perlu takut atau khawatir yang berlebihan, namun kita harus berhati-hati, berwaspada Akhirnya anak ini pun bisa menerima penjelasan tersebut Hari ini saya percaya juga bapak ibu saudara saudari Dimanapun berada Kita juga bisa memperhatikan hal ini Dan di tengah keterbatasan kita pada saat ini Untuk bisa beribadah Ataupun melakukan aktivitas Tetap teguh pegang pengharapan kita Di dalam hidup oleh percaya Apa lagi yang harus kita lakukan Yaitu di dalam ayat 24 Saling memperhatikan Saling mendorong di dalam kasih Dan juga saling mendorong di dalam pekerjaan baik Hal-hal ini Bapak Ibu Saudara Saudari Inilah yang harus terus kita kembangkan Kita latih dalam setiap pribadi lepas pribadi Mungkin selama ini kita beribadah di gereja-gereja kita Wah semuanya sudah tersedia dengan baik Semua orang dengan fasih buka Alkitab Buka Kidung Rohani Dan juga melakukan segala sesuatu Tetapi hari ini Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian semua Mari kita belajar untuk berempati Mari kita melihat sekeliling kita Kiri kanan depan belakang kita Bagaimana ibadahnya mereka Apakah jemaat yang tinggal di sekeliling kita itu Bisa beribadah dengan Terfasilitasi dengan baik Tuhan jelas ingin kita saling memperhatikan Saling membantu Saling membangun di dalam kasih Kristus Mari kita belajar tunjukkan Nyatakan terang tersebut Mulai dari tempat-tempat yang terdekat kita Dalam keluarga kita Dalam lingkungan sekitar kita Mari kita praktekkan kasih Tuhan ini Inilah kehidupan orang percaya Saling peduli Bukannya saling cuek-cuekkan Dan saya kena percaya Dengan apa yang kita lakukan tersebut Itu juga akan membangun iman kerohanian kita Dan orang yang kita bantu tersebut Apalagi jika kita bisa bersama-sama Menggerakkan mesbah keluarga Di anggota-anggota keluarga jemaat Maka akan semakin banyak Semakin cepat Orang bisa bertumbuh imannya Dan juga para simpatisan Orang yang belum percaya Bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Sama seperti ketika waktu-waktu yang lampau Ketika terjadi kerusuhan di mana-mana Kita tidak bisa beribadah Tetapi kita tidak dibatasi oleh ruang-ruang gereja Dimanapun kita bisa beribadah Dan akhirnya Di rumah-rumah tersebut Diadakanlah persekutuan-persekutuan Yang menghidupkan kembali Pergerakan rohani jemaat Momen inilah yang kita nantikan Setelah puluhan tahun lamanya Itu tidak berjalan dengan baik Sama halnya di dalam ayat ke-25 Mengatakan kepada kita Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Tetapi apa yang terjadi dengan kita Ketika kita beribadah di rumah Bukan berarti kita menjauhkan diri Dari pertemuan ibadah Kita tetap beribadah Kita tetap menguduskan sahabat Walaupun di rumah Namun bukan hanya itu yang dikehendaki Tuhan Tapi justru semakin giat Melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat Sudahkah kita semakin giat Di dalam ibadah kita Ibadah artinya adalah Segala sesuatu yang kita lakukan Kita persembahkan untuk Tuhan Maka apapun yang kita lakukan Hendaknya kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Dan tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan Itulah maksudnya Bukan sekali lagi terbatasi Jadi mari kita pikirkan Apa yang bisa kita lakukan Untuk meningkatkan kembali Kegiatan rohani kita Menjelang hari Tuhan yang mendekat ini Artinya juga kita semakin giat berusaha Hari ini kita melihat keadaan Negara kita maupun di negara-negara tetangga Kota-kota di negara kita bisa kena lockdown Negara-negara juga bisa kena lockdown Tapi saya katakan hari ini Namun jangan biarkan firman Tuhan Kasih Tuhan dalam diri kita Itu terlockdown Artinya firman Tuhan dan kasih Tuhan Tidak bisa keluar terpancar dari diri kita Firmant Tuhan dan kasih Tuhan Tidak bisa masuk kepada diri kita Wah ini keadaan yang sangat-sangat berbahaya Lebih daripada kota atau negara yang kena lockdown Jangan sampai juga keadaan hati kita Seperti kita kaku Kita tidak menyadari keadaan pada saat ini Dan kita tidak cepat-cepat untuk kembali mencari Tuhan Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang hari ini mengalami satu kelemahan-kelemahan Satu mungkin merasa aduh hari ini kita begitu menderita Ruan-rua de Sintu Kena kansou tau Womena namat Bufangbien Firman Tuhan ingin memberikan sebuah penguatan bagi kita Apa yang harus kita lakukan di tengah keadaan seperti demikian Ibrani 10 ayat 32-33 Ibrani 10 ayat 32-33 Ingatlah akan masa-masa yang lalu Setelah kita menerima terang Tuhan Kita banyak juga mengalami penderitaan Kesusahan-kesusahan Namun kita bisa bertahan Kita bisa berjuang Artinya saat-saat ini Di tengah segala hal yang buruk ini Kita bisa juga berjuang Karena ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang bisa kita ingat Dan kita tahu Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita Dalam ayat 33 kita dicerca, kita dicacimaki, kita dianiaya Tetapi kita bisa bertahan hingga saat ini Banyak di antara jemaat-jemaat Dan mungkin itu juga terjadi pada saya dan saudari-saudari sekalian Bagaimana dulunya kita berjuang untuk bisa dibaptis Bahkan untuk bisa kita datang ibadah saja Kita harus melalui cercaan makian yang begitu banyak Tetapi bukankah hal tersebut justru membuat kita semakin terbakar semangat kita? Dengan bantuan roh kudus kita semakin berapi-api untuk mengejar firman Tuhan Maka lakukan kembali hal yang dulu pernah kita perjuangkan Dan saya percaya Tuhan Yesus juga akan memimpin kita di dalam peperangan-peperangan rohani ini Hal yang berikutnya di dalam ayat 35 Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang percaya Di dalam ayat 35 dikatakan Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu Saudari-saudari dimanapun berada Tuhan Yesus pada saat ini bersabda kepada kita semua Apapun yang terjadi Apapun keadaan kita Apapun penderitaan kita Jangan lepaskan kepercayaan kita Karena upah besar telah menanti kita Upah besar tersebut telah disediakan bagi kita Mari kita kalahkan setiap kesusahan-kesusahan tersebut Di dalam takut akan Tuhan Dan juga di dalam ayat 36 Bagaimana kita bisa bertahan Bagaimana agar kita tidak melepas kepercayaan kita Yaitu dengan bertekun melakukan kehendak Allah Setia terhadap perkara-perkara yang kecil kita lakukan Sampai kepada hal-hal yang lainnya Maka kita akan dimampukan melakukannya Tetapi terlebih dahulu Kita sendiri Masing-masing dari kita Harus bertekun Dan juga bertekun sampai kapan Ayat 37 Memberikan petunjuk kepada kita Sedikit waktu lagi kok Sebab sedikit Bahkan sangat sedikit Waktu lagi Ia akan datang Sedikit waktu lagi Ia akan datang Maka betapa kita tidak boleh berlambat-lambat Menunda-nunda untuk kembali Kepada Tuhan Yesus Maksud saya mendekat kembali Kepada Tuhan Allah kita Jangan sampai Kita berlambat-lambat Akhirnya pintu anugerah keselamatan tertutup bagi kita Kita masih menikmati kehidupan Masih sibuk sana sini Tanpa memperhatikan rohani kita Akhirnya Tuhan yang datang Tidak bilang-bilang Tidak ada yang tahu Waktunya Wah Kita terlambat Maka jangan sampai Hal tersebut terjadi pada diri kita Dan keluarga kita Karena sedikit waktu lagi inilah Kita harus segera memperhatikan Keselamatan Anggota-anggota keluarga kita yang lain Jika anggota keluarga Inti kita sudah terperhatikan dengan baik Maka Perhatikan keluarga kita yang lainnya Kalau semua keluarga kita sudah di dalam Tuhan Puji Tuhan Pertahankan iman sampai pada akhirnya Kemudian bantu keluarga-keluarga lainnya Untuk juga mereka bisa memenangkan keluarganya Karena tanda-tanda akhir zaman sudah terjadi Dibukakan bagi kita Tergenapi hari ini Maka jangan kita anggap remeh lagi Dan waktu-waktu ini Di tengah kita saat ini kesulitan Untuk bisa beribadah tatap muka Tapi inilah sebuah latihan bagi kita Latihan sebelum penganyayaan besar itu tiba Latihan sebelum bencana-bencana besar terjadi Di tempat kita Saat itu terjadi Ketika hari ini kita bisa betul-betul Dimanapun juga beribadah Dengan fokus Dengan ketaatan Keseriusan kita Saya percaya saat itu juga Kita akan bisa melalui Dan Tuhan juga katakan Di dalam ayat 38 Tetapi orangku yang benar Akan hidup oleh iman Orangku yang benar Umat-umat pilihan Tuhan Umat-umat yang bisa setia sampai akhir Hiduplah oleh iman percaya kita Namun sebaliknya Ketika kita mengundurkan diri Maka Tuhan tidak berkenan kepada kita Saling ingatkan Saling perhatikan Saling membangun di dalam kasih Tuhan Sehingga tidak akan ada lagi Domba-domba Tuhan yang mundur imannya Karena sedikit waktu lagi ini juga Mari kita cari domba-domba Tuhan Yang sudah terpencar Tersesat entah kemana Mohonkan Tuhan berkarya Di tengah bencana-bencana saat ini Tapi Tuhan bisa tetap menunjukkan Karya keselamatan Terakhir di dalam ayat 39 Tetapi bersama-sama kita membacanya Bapak Ibu Saudara-saudari Dimanapun kita berada Mari kita membaca Ibrani 10 ayat 39 1, 2, 3 Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup Kita adalah orang-orang percaya yang akan beroleh hidup kekal Asal kita mengerjakan bagian kita sebaik-baiknya Asal kita tetap berpegang teguh kepada pengharapan kita Asal kita tetap mau mendekat kepada hadirat Tuhan Dan juga asal kita tidak melepaskan kepercayaan kita Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan kita Di tengah waktu-waktu ini Tuhan Yesus berkata kepada kita semua Damai sejahtera ku, ku tinggalkan bagimu Maka jangan takut dan gentar terhadap virus ataupun penyakit yang merebak pada saat ini Takutlah kepada Tuhan dan juga memohon hikmat Tuhan boleh melingkupi kehidupan kita Amin Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Christus Do we all in 1200 yilal, selamat datang ke Tuhan Yesus Christus